Pendekar Super S.A.K.T.I, Jilip 29 Lihatlah Kiam Sudku yang tiada tandingan O.K.Y.A.N. membentak lalu pedangnya berkelebatan menyilaukan mata Dia sudah bersilap pedang, tidak langsung menyerang karena pada pendapatnya Kalau melihat ilmu pedangnya, gadis putri ketua P.L.Y.A.N. Kaipang itu tentu akan menguncup hatinya dan akan menyerah tanpa bertanding lagi Heng Sin Lian mendengu sebal dan membentak, sambutlah Pedangnya sudah menusuk dengan kecepatan kilat Darah ini adalah murid dari S.A.L.I.A.N. Cip Kiam, tujuh orang pendekar S.A.L.I.A.N. Pai yang sudah terkenal sebagai ahli pedang kenamaan Dan Sin Lian sudah mewarisi ilmu pedang Cip Seng Sin Kiam, ilmu pedang sakti tujuh bintang Kini menghadapi si muka boteng yang sombong, gadis itu sudah menusuk Ujung pedang tergetar dan pecah menjadi tujuh sinar Akan tetapi darah itu hanya memergunakan tiga sinar untuk menusuk ketiga bagian tubuh lawan yaitu tenggorokan, ulu hati dan pusar Gerakannya cepat sekali sehingga seolah-olah ada tiga batang pedang yang melakukan penyerangan Terang-terang kering Ah! Oh, mukian kebingungan dan ilmu pedangnya yang dipamerkan tadi menjadi kacau balau karena secara bertuli-tuli ia harus menangkis tiga sinar itu Tangkisannya ngawur, akan tetapi karena memang dia seorang yang sudah memiliki ilmu silat tinggi Ia berhasil juga menangkis sambil berloncatan ke belakang, tangannya tergetar setiap kali pedangnya bertemu dengan ujung pedang lawan Barulah ia terkejut bukan main, sama sekali tidak mengira bahwa gadis muda yang cantik itu memiliki gerakan sedemikian cepat dan kuatnya Tanda bahwa ilmu pedang gadis itu hebat bukan main Oh, mukian maklum akan kelihayan lawannya, maka ia tidak lagi berani banyak aksi dan cepat ia menggerakan pedang Bertanding dengan sungguh-sungguh dan melakukan serangan balasan Namun tusukan dan bacokan pedangnya mengenai angin dan di detik berikutnya, kembali ujung pedang sinlian seperti berubah menjadi lebih banyak lagi Kemudian lima sinar menyambar ke arahnya dengan suara mencicit Ah ah, ay ah ah ah, terang 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 Oh mukian berhasil menangkis tiga kali, akan tetapi tangkisan yang ketiga membuat tubuhnya terdesak dan posisinya rusak Sehingga susulan dua kali serangan agaknya takkan dapat ia tangkis lagi Hem, mundurlah tiba-tiba terdengar seruan Mabin Lomo dan ujung pedang sinlian hanya dapat merobek sedikit kain baju di bagian dada oh mukian Karena mendadak tubuh oh mukian seperti ditiup angin, terlempar ke belakang Mabin Lomo setelah menggunakan sin kang mendorong tubuh oh mukian dan menyelamatkannya dari pedang sinlian Kini berdiri menghadapi gadis itu dengan pandang maca penuh selidik Nona, bukankah itu cip seng sin kiam yang kau mainkan? Apakah engkau anak murid siau lingpai? Tidak salah, lo ciampuwe Aku adalah murid siau lingcip kiam Jawab sinlian tenang Mabin Lomo mengangguk-angguk Pantas, kiam hoat mulihai Dua orang di antara siau lingcip kiam tewas Kabarnya di tangan putri mancu Sudah sepatutnya engkau menentang pemerintah penjajah mancu Akan tetapi sungguh sayang sekali kalau murid siau lingpai sampai menjadi kaki tangan pengkhianat seperti bu sem kwi Nona lau, kurasa guru-gurumu akan marah jika mendengar engkau akan membantu pengkhianat bu sem kwi Siang kean lo ciampuwe Guru-guruku pun kini berjuang bersama kekuatan disecuhan bersama-sama menentang mancu Tiba-tiba siang kean li tertawa Suara ketawa yang tidak lumrah manusia Lebih mirip suara ringkik kuda marah Hiyaa hehehe Sungguh memalukan Sungguh tersesat dan menyelewa yang jauh Seorang pemberontak dan pengkhianat malah dibantu Apakah dunianya tokoh-tokoh cenggau yang menyebut diri kaum bersih dan golongan putih sudah terbalik? Sin Lian menjadi marah mendengar guru-gurunya di ejek Lo ciampuwe Kalau lo ciampuwe tidak setuju dengan pendirian kami, sudah saja Lo ciampuwe boleh berjuang sendiri Apa artinya perjuangan yang liar tanpa pimpinan? Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Bu Ongya dahulu Namun sekarang kenyataan Bu Ongya adalah satu-satunya tokoh yang gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah Dan disanalah berkumpul seluruh orang gagah yang hendak mempertahankan tanah air Kalau tidak berjuang di bawah benderanya, habis siapa yang akan menjadi pemimpin kami? Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan tahu-tahu disitu berkelebat bayangan dua orang Dan di dekat Sin Lian sudah berdiri dua muda yang memiliki gerakan cepat sekali Juga mengagumkan karena mereka adalah seorang pemuda tampan gagah dan seorang darah cantik jelita Suara ketawa tadi adalah suara mereka berdua yang meloncat dari kumpulan para tamu Dan kini yang wanita berkata Mabin Lomo, mengapa engkau memaksa orang lain untuk berjuang demi mencapai cita-cita pribadimu? Mabin Lomo melotot dan membentak Bocah lancang mulut Apa maksudmu? Gadis muda yang bersikap lincah dan masih muda sekali Tidak lebih tua dari Sin Lian, tersenyum mengejek Lalu menjurah ke arah Lau Pangcu dan Sin Lian Dan berkata lantang Cui sekalian tidak perlu heran mengapa dia ini menentang secuan Siapakah yang tidak tahu bahwa Mabin Lomo adalah bekas menteri kerajaan Beng Bernama Siang Konli Siapa yang tidak tahu bahwa dia melatih murid-muridnya di Inkok San Untuk membentuk barisan yang kuat? Berbeda sekali dengan kita yang berjuang tanpa pamrih pribadi Mabin Lomo Siang Konli berjuang untuk dapat mengangkat diri sendiri menjadi kaisar menggantikan kerajaan mancu Tentu saja dia menentang bu Sam KWI Raja Muda di secuan Diam-diam Mabin Lomo terkejut Akan tetapi dia adalah seorang yang angkuh dan percaya kepada diri sendiri Maka dengan mata melotot dia membentak Memang benar Dan mengapa tidak? Aku jauh lebih berharga daripada si pengkhianat bu itu Dan siapa yang menentang pendapat ini Boleh maju membuktikan sendiri bahwa aku lebih patut dijadikan pemimpin dalam perjuangan menentang penjajah daripada si pengkhianat bangsa bu Sam KWI Melihat kakek yang menjadi amat marah dan mengambil sikap menantang-nantang itu Lau Pangcu cepat menghadapinya dan menjura penuh hormat Harap siang koan lo siampu sudi menghabiskan saja urusan ini Marilah, silakan duduk sebagai tamu terhormat dan dalam kesempatan ini kiranya tidak perlu kita melanjutkan pembicaraan yang hanya menimbulkan pertentangan itu Yang penting, garis besar kita semua sama, ialah menentang penjajah mancu Silakan Tidak bisa Mabin Lomo membentak Pandang matanya masih saja membayangkan ketidakpuasan dan kemarahan ditujukan kepada dua orang muda yang baru tiba itu Kalau kalian semua masih melanjutkan keinginan hendak mengabdi kepada pengkhianat bu, tak mungkin aku tinggal diam saja Dengan demikian kalian berarti menjerumuskan diri ke dalam penyelewengan dan menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa pula Bagaimana aku, siang koan li, boleh tinggal diam saja melihat orang-orang mengkhianati kerajaan beng? Kakek yang menjadi datuk golongan sesat ini lalu melangkah maju menghadapi Lao Pangcu dan berkata Lao Pangcu, percuma bagiku bicara dengan segala macam bocah lancang Lao Pangcu adalah seorang yang sudah tua dan sudah banyak pengalaman Maka ku minta agar mulai sekarang juga insyaf dan membelokan kembali perjuangan ke arah jalan benar Jangan lagi membantu pengkhianat bu, siang KWI dan marilah kita bekerja sama Kalau memang ada pahala di kemudian hari setelah perjuangan berhasil, kitalah yang patut menerimanya, bukan pengkhianat bu itu Nah, harap putuskan sekarang juga, Lao Pangcu Bagaimana pendirian bu? Lao Pangcu menghela nafas panjang Siang koan lo ciampu terlalu mendesak, apa boleh buat? Kalau menurut saya pribadi, saya tetap akan membantu secuan Karena berhasil tidaknya perjuangan kita sesungguhnya tergantung kepada kekuatan secuan Sebagai tempat pertahanan terakhir, ketua Pek Lian Kaipang itu berhenti sebentar lalu menoleh ke arah para tamu yang memandang tegang Tentu saja pendirian saya ini merupakan pendirian Pek Lian Kaipang pula dan kami tidak akan mempengaruhi pendapat para sahabat pejuang yang saat ini menjadi tamu kami Para tamu berteriak-teriak menyatakan persetujuan mereka dengan pendirian Lao Pangcu Mereka bersorak riuh rendah dan hal ini membuat wajah Mabin Lomo menjadi merah Jelaslah bahwa tidak banyak yang mendukungnya Lao Pangcu Jikalau begitu, engkau ini bukan lain adalah pemimpin pengkhianat Pantas, pantas Memang semenjak dahulu, jauh sebelum penjajah Mancu datang Pek Lian Kaipang, Partai Teratai Putih, memang terdiri dari orang-orang pemberontak dan pengkhianat Sekarang, sudah menjadi pengemis jebel gelandangan pun masih menjadi pengkhianat Sungguh tak tahu malu Mabin Lomo, siapa yang tak tahu malu Lao Sin Lian membentak marah mendengar ayahnya dimaki-maki Engkau lah yang tidak tahu malu Sebagai tamu seharusnya menghormati dan mentaati peraturan cuan rumah Kalau tidak cocok boleh pergi karena engkau bukanlah tamu yang diundang Hai ya hai hai Lao Pangcu, kalau engkau memang gagah Marilah kita mencoba-coba kepandayan agar semua tamu terbuka matanya dan melihat siapa di antara kita yang lebih pantas menjadi pemimpin Siang Kuan Li Biar sudah tua dan lemah, kalau ditantang aku tidak akan mundur Lao Pangcu menjadi marah Tahan, ayah Biarlah aku yang menghajar anjing tua ini bentak Sin Lian dan dia sudah menerjang maju dengan pedangnya Karena ia maklum akan kelihayaan datu kaum sesat ini Tentu saja ia tidak memandang rendah seperti ketika menghadap P.O. Kian Simu Kabupeng tadi Melainkan mengerahkan tenaga dan menggerakkan pedang sehingga ujungnya menimbulkan tujuh sinar yang berturut-turut meluncur ke arah tujuh bagian berbahaya dari tubuh Mabin Lomo Di antara tokoh-tokoh Kang O, agaknya tingkat kepandayan Sin Lian sudah amat hebat dan sebagai murid Syaulim Cip Kiam, agaknya sukar dicari tandingannya di kalangan orang muda Akan tetapi sekali ini yang diserang adalah Mabin Lomo, seorang di antara tokoh-tokoh yang sudah mendapat sebutan datuk, yaitu datuk golongan hitam atau golongan sesat Ilmu kepandayan Mabin Lomo jauh lebih tinggi daripada tingkat Sin Lian Jangankan hanya darah remaja ini, biar Syaulim Cip Kiam maju bersama sekalipun Belum tentu akan dapat mengatasi kepandayan Mabin Lomo yang tingkatnya dapat disejajarkan dengan ketua Syaulim Pai yaitu guru Syaulim Cip Kiam Melihat sinar pedang gadis itu yang memecah menjadi tujuh sinar, diam-diam Mabin Lomo terkejut dan kagum, memuji ilmu pedang ciptaan Cheng San Hwasyo ketua Syaulim Pai yang telah dikuasai dengan baik oleh gadis ini Kalau diam menghendaki, tentu saja dengan mudah Mabin Lomo akan dapat merobohkan Sin Lian dengan ilmu pukulan suatim Sin Chiang yang dasyat Akan tetapi dia mempunyai cita-cita lain Kedatangannya sebetulnya bukan hendak memusuhi Pek Lian Kaipang, melainkan hendak menarik mereka menjadi sekutu dan membantunya Kini menghadapi Putri Lao Pangcu, ia tak mau sembrono menurunkan tangan keji, hanya ingin membuktikan bahwa dia patut menjadi pemimpin dengan kepandainya yang paling lihai di antara mereka semua Hai yeheh, kiam sut yang bagus, akan tetapi tidak ada artinya kalau kau pergunakan untuk menyerangku Nona cilik ia mengejek, kedua tangannya bergerak ke depan membuat gerakan melingkar-lingkar dan tujuh sinar pedang itu seperti diseret angin puyuh yang amat kuat Betapapun Sin Lian mengerahkan tenaganya untuk menahan, tetap saja pedang dan tangannya terseret oleh gelombang hawa yang amat dasyat dan dingin sehingga gerakan pedangnya kacau dan semua serangannya gagal dengan sendirinya Mabin Lomo, sungguh tak patut menghina Nona rumah tiba-tiba pemuda yang datang bersama gadis jelita tadi menerjang maju Mereka berdua sudah menerjang dengan pedang mereka dan yang amat hebat adalah ginkang mereka karena gerakan kedua orang muda ini cepat seperti kilat Pedang di tangan pemuda dan gadis ini telah menolong Sin Lian karena putri Lao Pangcu yang tadinya terancam untuk terputar tubuhnya oleh hantaman angin pukulan Suat In Shin Chiang yang amat dasyat Kini berhasil meloncat ke pinggir ketika Mabin Lomo terpaksa menghentikan gerakan tangannya untuk menghadapi serangan kedua orang muda itu Ia pun terkejut menyaksikan kecepatan gerakan mereka Matanya si Lao menyaksikan sinar dua pedang yang amat cepat datangnya Kakek ini mengeluarkan suara meringkik dan tubuhnya sudah mencelat ke atas menghindarkan diri daripada sambaran dua pedang Akan tetapi kini Sin Lian sudah maju lagi dengan pedang diputar cepat Kini murid si Lao Lim Cip Kiam ini bersikap hati-hati karena maklum betapa lihainya kakek bermuka kuda itu Pedangnya membentuk segulung sinar yang mencuat ke depan amat terangnya, menusuk dada kakek itu yang baru melayang turun Dua orang muda yang lihai itu pun menyambut turunnya tubuh Mabin Lomo dengan tusukan dan bacokan pedang Mabin Lomo kembali mengeluarkan suara terkekeh seperti bunyi ringkik kuda Ujung kakinya tiba-tiba menangkis atau menonton ujung pedang tiga orang muda itu Dengan meminjam tenaga mereka, tubuhnya sudah melesat ke belakang tiga orang lawan Tiga orang muda itu cepat membalikan tubuhnya Mereka kaget sekali karena tidak mengira kakek itu sedemikian lihainya Juga para tamu terkejut dan menjadi jari Pada saat itu mendadak terdengar suara keras, harap hentikan pertandingan Saya datang membawa berita penting Semua orang menoleh, dan tiba-tiba Mabin Lomo mengeluarkan suara meringkik aneh Wajahnya berubah pucat ketika memandang kepada pemuda berkoki buntung Yang jalan terpincang-pincang maju dibantu tongkatnya Mabin Lomo meloncat dan menghadang Han-Han sambil berkata Kau, kau masih hidup? Tentu saja Mabin Lomo sudah mendengar berita di Inkok San bahwa Han-Han dan Kim Chu telah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Toat Beng Chu Sian Li kepada dua orang murid itu Dia mendengar bahwa selain dibuntungi, juga kemudian Han-Han dan Kim Chu Dilempar ke dalam jurang maut yang tak berberdasar Tentu saja ia menjadi kaget sekali melihat bekas murid ini tahu-tahu muncul di situ Karena menyangka bahwa seperti juga dahulu, bocahannya tentu hanya akan menimbulkan keonaran Dan akan menghalangi cita-citanya Mabin Lomo tidak mau banyak cakap lagi Setelah menegurnya lalu mengulur tangan kanannya yang menuding tadi Mengerahkan Suat In Shin Chiang menyerang ke arah jantung Han-Han di balik dadanya Siang kean locian pual Engkau banyak baik kahon-han menyoja Mengangkat tangan ke depan dada Untuk memberi hormat Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa pada detik itu Dua buah tenaga tak tampak yang amat dasyat bertemu di antara mereka Dan akibatnya, wajah Mabin Lomo menjadi pucat seperti kertas Dan ia menahan darah yang sudah naik ke kerongkongannya agar tidak muntah Tenaga Suat In Shin Chiang yang ia lancarkan untuk menyerang Han-Han tadi membalik dengan cepat Dan tidak terduga-duga olehnya sehingga melukai rongga dadanya sendiri Memang ia tahu bahwa bocah bekas muridnya yang telah menggembeleng diri di pulau es ini Memiliki kepandayan aneh dan tenaga dasyat Akan tetapi ia telah buntung dan betapa dalam waktu tak lama saja Telah mampu menangkis Suat In Shin Chiang tanpa gerakan memukul Melainkan hanya bersuja sudah mampu mengembalikan pukulannya Hal yang tidak diduga-duga oleh Mabin Lomo ini membuat ia terluka dan jari Dengan mulut tertutup rapat ia menggapai Ong Kian dan pergi dari tempat itu diikuti si muka boteng yang terheran-heran Juga para tamu menjadi lega ketika melihat bahwa kakek yang ditakuti itu pergi tanpa pamit Han-Han suara ini keluar dari mulut Shin Lian dan pemuda tampan itu secara berbareng Han Tua Ko Gadis yang datang bersama pemuda itu pun berseru Wajahnya menjadi merah, akan tetapi, seperti juga Shin Lian dan pemuda yang datang bersamanya tadi Gadis ini pun memandang ke arah kaki buntung Han-Han dengan heran Han-Han tersenyum, lalu menjurah ke arah Shin Lian dan dua orang muda itu yang bukan lain adalah Dua orang murid In Yang Sen Chu, Wan Shin Kiat dan semuanya, Lu Soan Li Lau Sochia, Lu Sochia, Saudara Shin Kiat, bagaimana keadaanmu bertiga? Kuharap baik-baik saja Tiga orang muda itu tetap memandang ke arah kakinya dan tak dapat mengeluarkan kata-kata Melihat betapa orang yang mereka kagumi itu kini mendadak muncul dengan kaki buntung Mereka bertiga begitu heran dan kaget sehingga sukar mengeluarkan kata-kata Leher serasa dicekik keharuan dan kasihan Ah, engkas ya Han? Akan tetapi, kenapa dengan kakimu Lau Pangcu sudah melangkah maju dan memegang pundak Han-Han? Benar, engkau bocah aneh yang dahulu itu Akan tetapi mengapa kakimu itu, Han-Han? Han-Han menjurah kepada Lau Pangcu dan berkata tenang Karena kecelakaan kaki saya menjadi buntung, Lau Lo Ciampu Saya merasa girang dapat bertemu dengan Lo Ciampu dalam keadaan sehat Dan biarlah saya menggunakan kesempatan ini untuk ikut pula mengucapkan selamat tulang tahun ke-70 tahun Semoga Lo Ciampu diberkai panjang usia dan kesehatan Lau Pangcu tersenyum dan memandang wajah pemuda itu dengan kagum Ia melihat betapa pemuda ini telah menjadi seorang yang selain tampan dan gagah juga matang Bahkan ada sesuatu yang amat aneh terpancar dari pandang mata pemuda itu Akan tetapi sebelum ia sempat berbicara lagi Wan Sin Kiak sudah memegang lengan tangan Han-Han dan berkata Kebetulan sekali engkau datang, Han-Han? Dan di mana? Di mana nona lulu? Ditanya tentang lulu, wajah Han-Han menjadi muram Dan ia menjeleng kepalanya Entahlah, aku sedang mencari dia Mencari lulu? Ah, tadinya ku sangka bahwa engkau datang bersama lumui Kata Sin Lian dan Han-Han menjadi terheran-heran mendengar gadis itu menyebut lulu dengan suara demikian akrab Melihat ini, Lau Pangcu tertawa dan berkata Marilah kita bicara di dalam ia memberi perintah kepada seorang anak buah pelian Kaipang untuk melayani para tamu Kemudian ia mengajak Han-Han, Sin Lian, Sin Kiak dan Soan Li memasuki pondoknya Setelah mereka duduk di dalam pondok mengelilingi meja dan disugui makanan dan arak oleh anak buah Kaipang yang cepat keluar kembali Lau Pangcu lalu berkata Agaknya banyak sekali urusan yang harus kita bicarakan, Han-Han Akan tetapi lebih dulu perkenalkanlah dua orang muda perkasa yang membantu kami menghadapi Mabin Lomo ini Kiranya Lau Lo Chiampu dan Lau Suo Chia Iih, kenapa engkau sekarang berubah seperti ini, Han-Han? Masa menyebut aku nona-nonaan segala, apakah aku harus menyebut tuan muda kepadamu? Tiba-tiba Sin Lian menegur dengan mulut cemberut Hati Soan Li yang melirik dan melihat ini menjadi berdebar dan terasa tidak enak Akan tetapi Sin Kiak dan Lau Pangcu tertawa menyaksikan sikap Sin Lian ini Merah wajah Han-Han ditegur gadis itu Eh, baiklah Ku ulangi lagi, agaknya Lau Pangcu dan Sin Lian belum mengenal dua saudara ini Dia adalah Hoa San Gi Hiap Wan Sin Kiak dan nona ini adalah Hoa San Kiam Lelu Soan Li Ah, kiranya murid-murid dari Im Yang Seng Chu? Maaf kalau saya yang tua tidak mengenal dan bersikap kurang hormat Akan tetapi Sin Lian tidak bersikap seperti ayahnya, bahkan memandang kepada dua orang muda itu dengan alis berdiri Betapapun juga, di dalam hati gadis ini masih ada bekas luka akibat siasat adu domba antara Syao Lim Pai dan Hoa San Pai Soan Li yang cerdik tentu saja dapat mengerti akan sikap Sin Lian ini Dan ia cepat berkata, nama besar Enci Sin Lian sebagai murid tokoh-tokoh Syao Lim Cip Kiam telah lama saya mendengarnya Enci Sin Lian, kedatangan kami berdua ini adalah hendak menghapus segala peristiwa hitam yang timbul di antara Hoa San Pai dan Syao Lim Pai Yang sesungguhnya ditimbulkan oleh siasat buruk adu domba oleh pemerintah mancu Kiranya Enci sudah pula mendengarkan hal itu, peristiwa yang patut disesatkan sehingga menyeret pula hantu wako yang sama sekali tidak berdosa Hantu wako yang terseret oleh siasat adu domba di antara kedua partai, sampai-sampai mendatangi Pekeng Piau Kiok dan bertemu dengan tokoh-tokoh Hoa San Pai, bahkan mengalami penghinaan pula Sungguh kami merasa menyesal sekali Wajah keruh di muka Sin Lian segera menghilang Memang pada dasarnya watak Sin Lian adalah lincah dan peramah Kalau tadi ia berwajah keruh melihat munculnya dua orang tokoh Hoa San Pai adalah karena ia teringat akan kematian dua orang di antara ketujuh orang gurunya Ia cepat tersenyum dan berkata Adik Soan Li, aku telah tahu akan hal itu semua Aku telah mengetahui betapa kalian berdua sampai bentrok dengan orang-orang Hoa San Pai sendiri Aku telah diceritakan oleh adikku Lulu yang pandai bercerita sehingga peristiwa di Piau Kiok itu seolah-olah dapat ku bayangkan dengan mati sendiri Eh, non, eh, haha, Sin Lian, apa artinya semua ini? Adikmu Lulu, bagaimana ini? Kembali lau Pangcu tertawa, agaknya kakek ini merasa girang sekali dapat bertemu dengan Honhan yang sudah banyak ia dengar dari Lulu Ia memandang pemuda ini dan diam-diam kakek yang sudah berpengalaman ini dapat mempercayai omongan Lulu yang pernah mengatakan bahwa di dunia ini kakaknya adalah yang paling sakti Sungguh pun ia maklum bahwa Lulu melebih-lebihkan akan tetapi ia dapat menangkap pui bawah yang amat luar biasa dan sinar aneh terpancar keluar dari sepasang neta pemuda itu Hahaha, agaknya telah terjadi banyak sekali hal yang amat kebetulan dan yang perlu kita saling tuturkan, Honhan Akan tetapi biarlah kita mulai satu-satu dan lebih dulu kiranya lebih baik kalau kita persilahkan dua orang murid in yang sencu untuk menuturkan maksud kunjungannya yang terhormat Kini Wan Sin Kiak bicara, suaranya halus dan tegas, tadi telah disinggung oleh sumoyakan maksud kedatangan kami berdua Tidak lain hanya untuk menemui Nona Lau sebagai murid Siaw Lin Cip Tiamu untuk menjelaskan persoalan salah paham akibat adu domba pihak mancu antara Siaw Lin Pai dan Hoa San Pai Kami tidak berani lancang menghadap ke Siaw Lin Si, maka mendengar bahwa Lociampu dan Nona Lau berada di sini dan kebetulan sekali mengadakan pesta ulang tahun Kami sengaja datang menyampaikan selamat ulang tahun dan ingin penjelasan untuk menghapus permusuhan Siapa mengira bahwa Nona Lau telah mendengar persoalannya? Kami merasa girang sekali kalau Nona Lau sudah mengerti bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap kedua orang Lociampu dari Siaw Lin Cip Tiamu bukanlah orang Hoa San Pai Sin Lian mengangguk-angguk Saya telah menghadap para pimpinan Siaw Lin Pai dan ternyata beliau semua telah mendengar dari keterangan Hon Hon sendiri yang datang ke sana Apalagi setelah saya mendengar penuturan Siaw Moi, semua permusuhan antara Siaw Lin Pai dan Hoa San Pai telah terhapus dengan sendirinya Dan kini kami hanya ingin membalas kematian kedua orang suhu saya itu kepada pihak mancu Lau Pangcu menghela nafas Memang perang adalah peristiwa yang menjijikan dan menyedihkan Dan orang-orang mancu telah menggunakan siasat yang amat busuk Nah, sekarang yayarlah aku menuturkan tentang adikmu, Hon Hon Ketauilah bahwa adikmu Lulu telah menjadi anak angkatku dan menjadi adik angkat Sin Lian A-a-a Hon Hon membelalakan matanya dan menjadi bengong Mana mungkin bisa terjadi hal ini? Bukankah Lau Pangcu adalah musuh besar Lulu? Bukankah keluarga perwira mancu, ayah Lulu, telah terbasmi oleh Lau Pangcu dan anak buahnya? Dia sejak dahulu mengkhawatirkan pertemuan antara Lulu dengan Lau Pangcu Akan tetapi ternyata kini adiknya itu malah menjadi anak angkat musuh besarnya Aku mengerti, tentu engkau bingung dan heran Semestinya Lulu datang dan membunuh aku untuk membalas dendam atas kematian keluarganya, bukan? Akan tetapi, ah, adikmu itu adalah seorang manusia yang benar-benar memiliki watak murni dan bersih Dan aku merasa bahagia sekali bisa menjadi ayah angkatnya Lau Pangcu lalu menuturkan semua pengalaman Lulu semenjak bertemu dengannya sampai menjadi anak angkatnya Dan betapa sampai setahun Lulu memperdalam ilmu silatnya di lembah wanha itu Enam bulan yang lalu dia berangkat meninggalkan tempat ini untuk mencarimu Bahkan telah berjanji untuk datang pada saat perayaan ulang tahun ayah Berjanji untuk datang bersamamu Akan tetapi mengapa engkau datang sendiri? Mana Lulu Sin Lian menutup cerita ayahnya yang didengar oleh Hon Hon dengan muka terheran-heran dan hati terharu, juga girang Akan tetapi pertanyaan Sin Lian membuat wajahnya muram kembali dan ia menghela nafas panjang Aku mencarinya ke kota raja tanpa hasil Melihat kesedihan Hon Hon dan karena tertarik dan kagum mendengar penuturan Lau Pangcu Sehingga hatinya yang dahulu sudah terpikat oleh Lulu itu kini menjadi makin kagum Sin Kiat segera berkata Hon Hon, jangan khawatir Aku akan membantumu mencari Nona Lulu sampai dapat Hon Hon tersenyum mendengar janji yang dikeluarkan dengan suara sungguh-sungguh ini Dia memandang wajah Sin Kiat, dapat melihat sinar penuh kasih dari mata pemuda gagah itu Diam-diam ia merasa senang sekali kalau adiknya yang natal itu kelak dapat berjodoh dengan pemuda ini Terima kasih, Sin Kiat Aku hanya khawatir kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa diri adikku Dia itu terlalu berani dan sembrono Hon Hon, engkau tidak tahu bahwa semenjak berlatih di sini selama satu tahun, Lulu bukanlah Lulu yang dahulu lagi Ilmu kepandainya melonjak secara hebat sehingga ayah sendiri dan aku, kiranya bukan tandingannya lagi Kata Sin Lian tentu saja ia melebihkan Karena dalam hal kematangan ilmu silat, tentu saja Lulu tidak dapat menandinginya Sekarang tiba giliranmu, Hon Hon Ketika engkau muncul tadi, kau katakan bahwa engkau datang membawa berita penting Akan tetapi sebelum kau ceritakan itu, aku ingin sekali mendengar mengapa, kakimu sampai buntung, Hon 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 tersenyum pahit dan memandang ke arah kakinya yang buntung, menghela nafas panjang dan kemudian berkata, urusan kecil, salahku sendiri dan sudah semestinya buntung Kaki ku buntung akibat hukuman yang dijatuhkan oleh Toat Beng Ciu Sian Li Iblis bertina yang kejam Sin Lian berteriak marah, seperti mengeluarkan api Dan, Lulu Mui belum tahu akan hal itu Hon Hon menggeleng kepala dan memandang Alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat metu Sin Lian merah seperti hendak menahan tangis Hem, aku sudah mendengar dari suhu akan kekejaman iblis bertina itu Sungguh keji sekali Han Tuako, kenapa dia melakukan hal sekejam itu Hon Hon menoleh kepada Soan Li yang wajahnya menjadi pucat Ia tersenyum Tidak kejam, melainkan sudah menjadi peraturan di inkoksan begitu Murid yang melarikan diri akan dihukum buntung kakinya Dan aku pernah menjadi muridnya, kemudian aku melarikan diri Ketika akhir-akhir ini tertawan olehnya, kakiku dibuntungi sebelah Sudahlah, hal ini sudah terjadi, tidak ada gunanya dibicarakan lagi Ia terpaksa mengeluarkan ucapan hiburan ini karena melihat betapa Sin Lian dan Soan Li Kelihatan marah dan kebencian hebat terpancar keluar dari metu mereka terhadap Toat Beng Ciu Sian Li Yang penting adalah keperluan yang membawaku datang ke sini Lau Pangcu, saya merampas sebuah surat dari tangan utusan-utusan Mancu yang ditujukan kepada Suci Yang Kun Komandan pasukan Mancu yang bertugas melakukan pemersihan Inilah suratnya, harap Lau Pangcu dan Cui sekalian membaca agar dapat diatur bagaimana baiknya Metu Lau Pangcu terbelalak ketika ia membaca surat perintah rahasia dari Putri Nirahai itu Dan ketika ia memberikan surat itu kepada Sin Lian, kemudian dibaca pula oleh Sin Kiat dan Soan Li Sin Kiat berseru, ah! Putri Nirahai inilah orangnya yang menjadi belangkelah di permusuhan antara Siau Lim Pai dan Hua San Pai Dia kabarnya amat lihai dan amat serdik mengatur siasat-siasat licik Lau Pangcu, kalau begitu, keadaan Pangcu di sini berbahaya, harus cepat-cepat pindah Lau Pangcu tetap tenang dan menggeleng kepala Wan Siku lupa bahwa pasukan Mancu belum menerima surat perintah ini Tiba-tiba kakek itu memukul telapak tangan kirinya dengan kepalan kanannya Wajahnya berseri dan pandang matanya penuh semangat Biarpun sudah lama sekali ia tidak lagi aktif dalam perjuangan Karena selain merasa tua juga setelah menjadi ayah angkat lulu hatinya menjadi hambar terhadap perjuangan Kini agaknya timbul kembali jiwa kepahlawanannya Ah, ini kesempatan bagus sekali untuk menghancurkan mereka Surat ini harus disampaikan kepada Suci Yang Kun Biarkan mereka melakukan penyerangan ke sini Kita mengatur barisan pendam, menjebak mereka dan dengan mudah kita akan dapat membasmi mereka Akan tetapi surat perintah ini harus disampaikan kepada mereka Han Han menerima kembali surat itu dan menyimpannya dalam sampul, kemudian mengantonginya Tepat sekali seperti dugaan saya bahwa Pang Cu akan mengambil keputusan seperti itu Karena itulah maka saya lebih dahulu datang ke sini Biarlah saya menyerahkan urusan memasang barisan pendam itu kepada Pang Cu Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya mengunjungi Suci Yang Kun untuk menyerahkan surat ini Hei, ah, itu berbahaya sekali Han Han, biarlah surat itu diserahkan oleh anak buah pekelian Kai Pang Lau Pang Cu, apakah kalau yang menyerahkan anak buahmu tidak berbahaya? Memang tetap berbahaya, akan tetapi andai kata anak buahku sampai mati sekalipun Tidak akan mati dengan rela, mati sebagai gugurnya seorang pejuang Hem, Pang Cu, apakah saya takut mati? Tidak, saya sendiri yang harus menyerahkan surat ini Bukan sekali-kali untuk membantu perjuangan karena saya masih belum bisa mengikatkan diri dengan perang Melainkan karena alasanku pribadi Nah, selamat tinggal, aku harus pergi sekarang Kalau terlalu lama, khawatir kalau-kalau pihak Man Cu tahu bahwa utusan mereka telah kubunuh Dan pembawa surat ini bukan utusan mereka Melainkan palsu setelah berkata demikian Han Han menjura dan cepat ia terpincang-pincang keluar dari pondok itu Setibanya di ruangan depan, para tamu memandangnya dengan penuh perhatian Akan tetapi Han Han tidak mengacuhkan mereka dan terus keluar dari tempat itu Menuruni puncak Setelah tiba di lereng puncak itu di mana tidak ada orang lain lagi yang akan melihatnya Han Han lalu meloncat dan mengerahkan ilmu kepandainya yang mukjizat Yaitu gerakan-gerakan kilat yang membuat ia dapat bergerak secara luar biasa Berloncatan seperti terbang Han Han teriakan ini membuat Han Han cepat membuang ilmunya Mematahkan daya dorongan hebat yang membuat tubuhnya seperti dapat terbang Cepat ia melayang turun ke atas tanah Kiranya di situ berdiri Sin Lian yang memandang kepadanya dengan matel Terbelalak penuh kekaguman Han Han, kau, kau ah, betapa hebat gerakanmu tadi Wajah Han Han menjadi merah Ia merasa jengah karena ilmunya terlihat oleh Sin Lian Ah, kau terlalu memuji, Sin Lian Ada urusan apakah hengkau menyusulku Sin Lian menundukkan muka untuk menghindarkan pertemuan pandang Akan tetapi justru karena menunduk Ia melihat kaki buntung itu dan seperti diingatkan ia merasa kasihan dan terharu sekali Kini, di luar taunya orang lain Ia tidak memaksa diri mempertahankan air matanya Dan dua butir air mata menitik turun ke atas sepasang pipinya Eh, Sin Lian, kau menangis? Kenapa? Sin Lian menggigit bibir Sukar sekali untuk bicara Ia hanya dapat menghapus dua butir air mata dari pipinya Namun tanpa disadarinya bahwa ada dua butir lagi menggantikan yang ia hapus Akhirnya ia dapat berkata lirih Aku, aku kasihan melihatmu Merih hatiku membayangkan betapa kakimu dipotong Han Han tersenyum Ah, semenjak kecil engkau adalah seorang gadis yang amat baik hati Sin Lian Berkali-kali engkau membelaku dan sampai sekarang pun engkau masih menaruh kasihan kepada aku Terima kasih, Sin Lian Engkau benar-benar seorang gadis yang amat berbudi Aku girang bahwa Lulu telah menjadi adik angkatmu Han Han, harap kau maafkan aku Eh, maafkan? Kenapa? Dahulu, aku telah salah sangka, mengira engkau membantu orang-orang Hoa San Pai untuk memusuhi Siao Lim Pai sehingga aku menghinamu, menyerangmu Han Han menarik nafas panjang Akulah yang harus minta maaf kepadamu, Sin Lian Aku menganggap saudara-saudaramu orang-orang Siao Lim Pai sebagai perampok Ah, sudahlah, semua adalah akibat siasat busuk Putri Mirahai Percayalah kalau aku dapat bertemu dengan dia, akan ku beri hajaran Putri yang jahat itu Nah, sekarang aku harapka suka pulang, aku hendak melanjutkan perjalananku Pemuda buntung itu sudah membalikan tubuh ketika ia mendengar suara Sin Lian memanggil, Han Han Ia memutar tubuh Dua pasang metu bertemu pandang, melekat, terpesona dan Han Han terkejut Bukan main melihat betapa sepasang metu Sin Lian itu mengeluarkan sinar yang sama benar dengan sepasang metu Kim Chu Salahkah penglihatannya? Ataukah, ah, mungkinkah seorang darah seperti Sin Lian ini mempunyai rasa kasih sayang kepada dia seorang buntung? Tentu ia salah menyangka Hem, sungguh-sungguh tak tahu diri, celanya kepada hatinya sendiri sambil cepat mengalihkan pandang, menunduk Tak tahu diri, seorang pemuda buntung macamu ini mana mungkin menarik kasih sayang seorang darah seperti Sin Lian? Kalau Kim Chu memang benar mencintanya, akan tetapi cinta kasih Kim Chu terhadapnya timbul sebelum kakinya buntung Hanya Kim Chulah satu-satunya gadis di dunia ini yang dapat mencintanya Tentu saja di samping Lulu, adiknya yang ia tahu merupakan satu-satunya manusia yang ia cinta dan yang mencintanya sepenuh jiwa Sin Lian mencintanya? Tak mungkin Hanya dugaan yang timbul dari rasa ibadiri Ada apakah? Sin Lian tanyanya dan ia berani lagi mengangkat muka memandang setelah berhasil menguasai hatinya Kini ia tidak melihat lagi sinar aneh dari metu Sin Lian dan diam-diam ia mencertawakan dirinya sendiri yang ternyata telah salah menduga Han Han, biarkan aku pergi menemanimu mengantar surat itu ke markas pasukan mancu Aku sudah bilang kepada ayah Han Han terkejut Ah, tidak mungkin Semua orang tentu mengenal engkau sebagai putri lau pangcu dan hal itu amat berbahaya Apakah kalau engkau yang pergi ke sana tidak berbahaya? Kalau memang akan menghadapi bahaya, biarlah kita hadapi bersama Aku tidak takut Han Han tersenyum di dalam hatinya Kalau sudah berkeras kepala begini, Sin Lian seperti masih kanak-kanak, tidak ada perubahan sama sekali sejak dahulu Akan tetapi ia segera berkata dengan halus Sin Lian, bukan demikian maksudku Tentu saja engkau pun tidak takut akan bahaya Dan tentu saja kalau ada engkau, kita berdua akan dapat menghadapi musuh lebih kuat lagi Akan tetapi, kalau engkau ikut, tentu rusak rencana kita semua Mana mungkin orang-orang mancu itu percaya akan surat yang kubawa ini? Mereka tentu akan curiga dan semua siasat yang diatur ayahmu akan gagal Percayalah, kalau aku sendiri yang ke sana dan mengaku sebagai kepercayaan putri Nirahai Tentu mereka akan percaya dan akan dapat terjebak oleh barisan penama ayahmu Selain itu, ada lagi alasan pribadi mengapa aku sendiri harus menghadap perwira susu itu, Sin Lian Akan tetapi, tidak ada tapi, Sin Lian Engkau tinggallah di sini, dan ayahmu amat memerlukan bantuanmu untuk menghadapi para penyerbu nanti Ketika melihat betapa sinar matu gadis itu masih berkeras, Han Han cepat menyambung Sudahlah, Sin Lian, kalau sudah selesai tugas kita, kelak kita bicara lagi sepuasnya Selamat berpisah setelah berkata demikian, Han Han berkelebat Terkejutlah Sin Lian karena tiba-tiba pemuda buntung itu sudah lenyap dari depannya Ia mengangkat muka, melihat bayangan pemuda itu mencelat ke atas dan terus berloncatan amat cepatnya seperti terbang saja Sebentar saja bayangan pemuda itu hanya tampak seperti sebuah titik hitam yang bergerak-gerak seperti seekor belalang berloncatan Han Han nya mengeluh, penuh kagum, penuh iba melihat kaki buntungnya dan penuh perasaan aneh di hatinya Sejenak Sin Lian memandang sampai bayangan itu lenyap, lalu ia termenung dan menundukkan mukanya Teringat ia akan ucapan Lulu tentang Han Han itu Betapa secara berkelakar Lulu ingin menjodohkan dia dengan Han Han Betapa Lulu itu secara tepat mengatakan bahwa dia mencinta Han Han Sin Lian yang berdiri seorang diri itu tersenyum-senyum malu dengan kedua pipi berubah merah sekali Matanya berseri dan sampai lama ia berdiri melamun lupakan segala Dia menjadi amat heran akan sikapnya sendiri, heran akan isi hatinya Betapapun tampannya, betapapun gagahnya, Han Han adalah seorang pemuda cacat, seorang buntung Mengapa hatinya begini tertarik, lebih tertarik dan suka daripada dahulu ketika mereka berdua masih kanak-kanak Bahkan lebih tertarik dibandingkan ketika ia mendengar cerita Lulu Padahal ketika itu ia membayangkan Han Han seorang pemuda tanpa cacat Mengapa tidak ada sedikitpun perasaan kecewa atau terhina melihat pemuda buntung itu Membayangkannya berada di sampingnya sebagai teman hidup Bahkan ada rasa bangga di hatinya, bangga bahwa biarpun kakinya buntung sebelah Namun Han Han memiliki kepandayan yang amat luar biasa Dan hal itu terbukti dari gerakan pemuda itu yang benar-benar belum pernah ia lihat pada orang lain Bangga bahwa sebagai seorang buntung kakinya, seorang penderita cacat Han Han memiliki kelebihan yang banyak sekali kalau dibandingkan dengan orang yang utuh badannya Xin Lian sama sekali tidak tahu bahwa bukan hanya dia seorang yang mengenang dan memikirkan pemuda buntung itu Juga Lu Soan Li, gadis tokoh Hoasan itu, yang semenjak pertemuan pertamanya dengan Han Han ketika masih belum buntung kakinya Dia dahulu telah jatuh hati Kini setelah bertemu lagi dengan Han Han yang telah buntung kakinya Ia merasa betapa hatinya bagai ditusuk-tusuk penuh rasa ibadah dan haru melihat pemuda itu Dia merasa heran mengapa hatinya seperti itu Ingin dia menghibur pemuda buntung itu, ingin membela, ingin membahagiakan hidupnya Dan mengusir awan kesengsaraan yang seolah-olah menyelimuti wajah tampan yang berambut panjang itu Su Heng, aku merasa khawatir sekali kalau-kalau dia akan menemui bencana di markas pasukan mancu Dia seorang diri saja dan kakinya sudah buntung Ah, Su Heng, mengapa kau tadi tidak mencegahnya pergi? Bukankah lebih baik Su Heng atau aku yang pergi mewakilinya? Sungguh kita keterlaluan sekali, membiarkan seorang buntung menempuh bahaya di sarang harimau Engkau maksudkan Han Han Sien Kiap bertanya, kemudian ia mengangguk Memang berbahaya sekali Habis, kalau menurut pendapatmu, bagaimana baiknya, Semoy? Su Heng, biarlah secara diam-diam aku membayanginya Dia berjuang untuk perjuangan bersama, kalau sampai gagal, bukan hanya dia akan celaka Akan tetapi kita di sini semua pun akan mengalami malapetaka Akan tetapi hal ini lebih baik dirahasiakan, Su Heng Su Heng membantu persiapan di sini, membantu lau pangcu yang akan mengatur barisan penam untuk menjebak pasukan mancu Sedangkan aku membantu hantu aku Sien Kiap memandang wajah Sumoynya dengan tajam Kemudian menghela nafas dan berkata Suaranya tegas mengandung pertanyaan yang menuntut jawaban sejujurnya Sumoy, engkau jatuh cinta kepada Han Han, bukan? Sunyi sejenak So An Li menundukkan mukanya dengan kedua pipi merah sekali Tak berani menentang pandang mati Su Hengnya yang penuh selidik Kemudian sambil menunduk ia menjawab Suaranya juga penuh tuntutan yang membela diri Su Heng, agaknya tidak banyak bedanya dengan perasaan hati Su Heng terhadap Lulu Sien Kiap menarik nafas panjang Lalu memegang pundak Sumoynya Memaksa tubuh Sumoynya menjadi tegak untuk memandang wajah Sumoynya So An Li, Sumoyku yang manis Engkau tahu bahwa aku adalah sebagai kakakmu sendiri Aku tidak akan menyalahkan perasaan hatimu Tidak pula hendak menekan kebebasan hatimu Bahkan aku tidak akan mencela kalau engkau jatuh cinta kepada Han Han Karena memang dia seorang pemuda yang hebat Aku sendiri amat kagum kepadanya Dan aku tidak akan menyangka lagi bahwa aku jatuh cinta kepada Lulu Maka akan amat picik dan liciklah kalau aku mencela Sumoy Jatuh cinta kepada Han Han Akan tetapi, keadaanmu berbeda dengan keadaanku, Sumoy Engkau telah ditunangkan dengan Tan Sil Chai, sastrawan Tan, oleh Su Hu Engkau tidak bebas lagi menjadi calon istri orang lain Karena itu, sebagai wakil Su Hau, aku peringatkan kepadamu, Sumoy Agar engkau selalu ingat akan kenyataan itu Dan jangan menurutkan perasaan hati yang akan menyeretmu ke jalan sesat Tiba-tiba So An Li bangkit berdiri dan memandang Su Hengnya dengan mata penuh kemarahan Su Heng, apakah Su Heng menilai saya serendah itu? Eh, Sumoy, apa maksudmu Sim Kiat juga bangkit berdiri, alisnya berkerut Su Heng sendiri mengerti bahwa saya ditunangkan oleh Su Hu Dan sebagai murid yang tidak mempunyai orang tua lagi Saya harus mentaati kehendak Su Hu Saya belum pernah melihat wajah tunanganku Dan tentu saja saya tidak mencintanya Kalau sekarang saya mencinta orang lain Adakah itu merupakan pahanggaran? Adakah itu merupakan perbuatan atau perasaan sesat? Aku mencinta Hon Hon Akan tetapi hal ini hanya merupakan perasaan hati saja Jangan Su Heng mengira bahwa saya akan melupakan kesusilaan Akan melakukan hal-hal yang rendah dan hina Akan mengkhianati ikatan jodoh yang sudah dilakukan Su Hu Jangan sekali-kali Su Heng mengira bahwa dengan cinta kasihku ini Aku lalu akan melakukan hal-hal yang sesat Melihat sumoinya berdiri dengan muka mangar-mangar Kemerahan, saking marah dan penasaran Akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan dua butir air mati Seperti dua butir mutiara yang perlahan-lahan menetes turun ke atas kedua pipinya Yang kemerahan menandakan bahwa hatinya terluka dan berduka Sin Kiat lalu memegang kedua lengan sumoinya dan berkata Maafkan aku, maafkan aku Sumoi, sungguh tidak patut aku mencurigai sumoiku yang bijaksana Ahaha, sumoi, kalau memang sedemikian kuat pendirianmu Aku pun tidak akan ragu-ragu lagi Memang sebaiknya kalau Han Hon dibantu Karena tugasnya amat penting Silakan, akan tetapi Hati-hatilah, sumoi So Anli terisak Saking girangnya dan saking terharu hatinya Ia menghapus air matanya dan mencengkeram lengan Su Hengnya Su Heng, katanya gemetar, terima kasih, Su Heng Akan tetapi berjanjilah jangan sampai rahasia hatiku ini terdengar oleh siapapun juga Akanku simpan sebagai rahasia, ku bawa mati Melihat sumoinya berkelebat hendak pergi Sin Kiat memanggil Sumoi Sumoinya menahan kakinya, menengok Sumoi, hati-hatilah, sumoi So Anli tersenyum manis kepada kakaknya Mulutnya senyum akan tetapi berlinangan air matanya Setelah sumoinya pergi Sin Kiat termenung Takkan terlupakan selamanya bayangan wajah sumoinya ketika menengok tadi Wajah yang tersenyum manis akan tetapi yang diliputi kedukaan besar Kedukaan yang timbul karena kekecewaan hati Cinta kasih yang takkan dapat tersampaikan karena gadis itu telah terikat oleh jodoh yang ditentukan oleh suhu mereka Wajah yang manis, akan tetapi betapa menyedihkan senyum di antara linangan air mata Berulang kali Sin Kiat menarik napas panjang dan diam-diam ia menyesal Mengapa suhunya menentukan jodoh bagi semuanya Ia merasa yakin bahwa calon suami yang dipilihkan suhunya itu tentulah seorang yang benar-benar baik Akan tetapi apakah hartinya kebaikan seseorang sebagai calon suami tanpa disertai rasa cinta dari pihak calon istri? Sin Kiat mencoba melupakan rasa duka di hatinya itu dengan menyibukkan dirinya Membantu lau pangcu yang mulai mengumpulkan anak buahnya Bahkan dibantu oleh para tamu mengatur jebakan untuk menyambut serbuan pasukan mancu Tidaklah terlalu sukar bagi hon-hon untuk mendapatkan markas pasukan mancu yang dicarinya Markas itu berada di tepi sungai, sebuah dusun yang penduduknya telah diusir Dan kini dusun itu diubah menjadi sebuah markas yang terjaga kuat Ketika ia berjalan terpincang-pincang dan berhadapan dengan puluhan orang tentara penjaga yang segera mengurungnya dengan todongan golok dan tombak Diam-diam hon-hon merasa beruntung bahwa dia membawa surat perintah rahasia itu untuk dapat bertemu dengan suci yang kun Tanpa surat itu, biarpun ia sanggup menerobos memasuki markas Namun hal itu tentu saja akan amat berbahaya mengingat betapa ketatnya penjagaan dan bahwa markas itu tentu dihuni oleh ribuan orang tentara yang tak mungkin akan dapat dilawannya sendirian saja Berhenti! Siapa engkau dan mau apa mendekati benteng penjagaan bentak seorang pemimpin regu yang mengurungnya sambil menodongkan ujung goloknya di leher hon-hon? Hon-hon bersikap angkuh dan ia menjawab, jangan bersikap kurang ajar kalau kalian tidak ingin dihukum oleh suci yang kun Aku adalah utusan pribadi putri mirahai dari kota raja, membawa surat pribadi beliau untuk disampaikan kepada suci yang kun Ujung golok itu agak menjauhi lehernya, namun pengurungan masih ketat Suara kepala regu itu pun tidaklah galak lagi ketika bertanya Hem, bagaimana kami dapat tahu bahwa engkau adalah utusan dari kota raja? Masa kota raja mengutus seorang, eh haha, pincang, dan apa tandanya bahwa engkau adalah utusan kota raja? Hon-hon tersenyum di dalam hatinya Biarpun masih memperlihatkan keraguan, setidaknya kepala regu ini sudah berhati-hati sehingga tidak berani menyebutnya buntung Melainkan pincang sungguhpun ia tidak dapat membedakan mana yang lebih merendahkan antara sebutan pincang dan buntung Hem, beranikah engkau meragukan utusan seng putri mirahai? Tidak tahukah engkau, apa pura-pura tidak tahu bahwa putri mirahai terkenal mempunyai banyak pembantu orang-orang kengkau Sebagai pengawal-pengawal pribadi dan pengawal-pengawal rahasia Karena sekali ini putri mirahai mengirim perintah rahasia dan pribadi kepada suci yang kun Tentu saja mengutus seorang di antara pembantu-pembantu pribadinya Dan tidak mengutus utusan resmi Mengertikah? Tentu saja para penjaga itu mengenal atau setidaknya sudah mendengar akan kekuasaan putri mirahai Karena pemimpin pasukan-pasukan yang bermarkas di situ, suci yang kun Adalah anak buah putri yang amat mereka kagumi dan hormati itu Akan tetapi karena han-han hanya seorang pemuda buntung yang sama sekali tidak mengesankan Tentu saja mereka pun ragu-ragu apakah benar orang muda macam ini menjadi utusan pribadi putri mirahai Maafkan kami kalau engkau betul utusan dari kota raja, orang muda Akan tetapi, betapapun juga, kami sebagai petugas-petugas yang melakukan penjagaan Tidak akan berani memperbolahkan orang luar lewat tanpa lebih dulu yakin bahwa engkau benar-benar utusan dari kota raja Hem, kalian boleh juga, tahu akan kewajiban sebagai penjaga-penjaga yang tertib Nah, sekarang lihatlah ini, apakah engkau masih ragu-ragu melihat cap dari seng putri Ia mengeluarkan surat bersampul dan memang di bagian depan sampul itu, di atas kiri terdapat cap dari putri yang berwarna merah Tentu saja sebagai tentara biasa, para penjaga itu selamanya belum pernah melihat cap seng putri Hanya mereka merasa malu untuk mengakui kebodohan mereka Kepala regu mengangguk-angguk dengan hati bingung, lalu berkata, baiklah, mari kuajak menghadap suci yang kun Dengan hati berdebar hon-hon lalu dikawal kepala regu itu memasuki benteng dan diam-diam Ia terkejut melihat banyaknya tentara dengan perlengkapan yang hebat Tidak mengherankan kalau pasukan-pasukan mancu selalu mendapat kemenangan Kiranya selain bala tentaranya banyak, juga perlengkapan mereka cukup, dipimpin pula oleh orang-orang pandai Dia dibawa memasuki sebuah gedung besar di tengah markas dan juga di sini terdapat penjagaan yang ketat Setelah melalui lima lapisan penjagaan yang makin lama makin kuat Akhirnya hon-hon dihadapkan pada seorang perwira mancu yang bertubuh tinggi besar, bermata lebar dan alisnya tebal sekali Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang benar-benar patut menjadi seorang pembesar tentara Melihat wajah perwira ini, jantung hon-hon berdebar dan terbayanglah segala peristiwa yang ia lihat belasan tahun yang lalu Tidak salah lagi, inilah wajah seorang di antara tujuh perwira Wajah yang dulu ikut tertawa-tawa ketika berpesta di dalam rumahnya Dilayani oleh ayahnya yang membongkok-bongkok dan merendahkan diri Sungguh pun yang memperkosa encinya dan ibunya Hanya dua orang perwira yang ia kenal sebagai Giam Chu yang kini menjadi cehunya Dan Giam Kok Ma yang kini ia anggap sebagai musuh nomor satu Namun lima orang perwira lain takkan pernah terlupa olehnya Lima orang perwira lainnya itu pun ikut bertanggung jawab atas terbasminya keluarga orang tuanya Ia menekan perasaan hatinya yang menegang penuh dendam ketika tiba-tiba perwira tinggi besar itu menegurnya dengan suara parau dan penuh ngibawa Heh, orang muda yang buntung Engkau mengaku sebagai utusan putri nirahai di kota raja Kalau benar demikian, apa yang ditugaskan padamu? Han Han sadar dari lamunannya dan mendengar pertanyaan ini Maklumlah ia bahwa kepala regu yang mengawalnya sudah melaporkan kepada atasannya tanpa ia ketahui karena ia tadi termenung seperti orang mimpi Segera ia membungkuk dan menjawab Benarkah saya berhadapan dengan Suciang Kun yang memimpin pasukan untuk melakukan pembersihan di sekitar lembah Wonho? Karena saya membawa perintah pribadi Seng Putri untuk menghadap Suciang Kun sendiri, maka saya tidak mau kalau sampai salah alamat Hahaha, bukan aku yang mencurigai engkau apakah betul-betul utusan Seng Putri, malah engkau yang mencurigai apakah aku betul-betul Suciang Kun Hahaha, sungguh lucu Perwira tinggi besar itu menepuk-nepuk meja dan tiba-tiba mejanya amblas ke dalam lantai bersama kursi yang didudukinya Dan sebelum ia lenyap ke bawah melalui lantai rahasia, terdengar suaranya, tangkap dia dan rampas suratnya Han-Han terkejut sekali dan ketika ia memandang, ternyata ia telah dikurung oleh sembilan orang tinggi besar yang memegang golok dan bersikap mengancam Diam-diam ia merasa heran Apakah perwira itu mengenalnya sebagai utusan palsu? Kalau benar demikian, mengapa tidak sejak tadi ia ditangkap? Dan kalau memang benar demikian, mengapa dia dipancing ke sini lebih dulu kemudian hanya dikurung oleh sembilan orang ini? Mengapa tidak dikerahkan pasukan besar untuk menangkap atau membunuhnya? Ah, tak mungkin kalau Suciangkun mengetahui bahwa dia adalah seorang utusan palsu Tentu perwira yang cerdik ini hendak mengujinya karena memang sudah terkenal bahwa para pembantu putri mirahai adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Teringat ia akan setan buta dan tokoh-tokoh aneh lain yang hadir ketika ia hendak ditangkap oleh Toat Beng Ciu Sianli dahulu Ia lalu tersenyum dan memandang ke sekeliling, kemudian berkata tenang Apakah kalian begini tak tahu diri hendak mengganggu utusan putri mirahai? Apakah kalian ini masing-masing memiliki nyawarangkap? Sembilan orang itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pemimpin menjawab Kami hanya melaksanakan perintah Suciangkun yang bertanggung jawab dan kalau memang engkau benar-benar utusan seng putri, tentu tidak akan gentar menghadapi kami Han Han tertawa dengan hati lega karena yakinlah ia sekarang bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar hanya mengujinya Hahaha, kalian kira begitu mudah akan merampas surat yang dipercayakan kepadaku? Surat ini sama dengan nyawaku, kalau kalian akan merampasnya, jangan harap sebelum dapat membunuhku Tiba-tiba pemimpin itu berseru dan serentak sembilan orang itu maju menyerang Han Han Pemuda ini maklum bahwa ia harus mengalahkan sembilan orang pengeroyoknya Akan tetapi ia tidak boleh terlalu menonjolkan kepandainya agar jangan mengejutkan hati perwira itu yang ia sangka tentulah mengintai dari tempat rahasia Maka ia pun lalu mengerahkan tongkatnya sambil mengerahkan tenaga, tidak mempergunakan ilmunya gerak hilat Ia memutar tongkat menghadapi golok mereka, berpusing pada satu kakinya Tongkatnya berubah menjadi segulung sinar yang bagaikan seekor naga melingkar menangkis sembilan batang golok yang menyerangnya Terdengar suara nyaring sekali, sembilan kali berturut-turut, disusul golok-golok itu berterbangan cepat dan robohlah sembilan orang itu seorang demi seorang Karena sambungan lutut kanan mereka telah terlepas di cium ujung tongkatnya yang bergerak amat cepat sehingga tak dapat diikuti pandang mata para pei geroyoknya Sembilan orang itu saking heran dan kagetnya tidak sempat berteriak dan hanya roboh memegangi lutut dan memandang Han Hon dengan matel, terbelalak Pintu terbuka dari luar dan muncullah si Chiang Kun sambil tertawa bergelak dan mengangkat ibu jari kanannya tinggi Hahaha, bukan main Para pembantu pribadi Seng Putri benar-benar hebat dan si Chiang merupakan seorang di antara yang paling hebat Merobohkan sembilan orang pengawalku dalam segerakan saja Bagaimana mungkin dapat ku percaya kalau tidak menyaksikan dengan mati sendiri? Hebat, hebat Menurut keinginan hatinya, Han Hon bernah su sekali untuk bergerak membunuh musuh besarnya ini Akan tetapi dia tidak mau sembrono Pertama, ia tidak mau kesalahan tangan Setelah banyak peristiwa hebat terjadi karena kesalahan sangka sehingga akibatnya ia membunuhi orang-orang Hoa San Pai dan Siaulim Pai Kini ia tidak mau bertindak sembrono lagi Kedua, tempat itu merupakan tempat yang amat berbahaya Kalau ia dikurung oleh ribuan orang tentara, sangatlah sukar untuk menyelamatkan diri Maka ia lalu menjura dan berkata sambil tersenyum Chiang Kun terlalu memuji Apakah kini Chiang Kun percaya bahwa saya adalah utusan pribadi Putri Nirahai? Percaya, percaya Hanya kepandayanmu yang membuat aku percaya, si Chu Kalau bukan pribadi, tentu membawa tanda-tanda dari pasukannya Akan tetapi aku sudah tahu akan pembantu-pembantu pribadi Seng Putri yang terdiri dari orang-orang aneh Hanya di antara mereka itu belum pernah aku mendengar akan seorang pembantu yang, eh, maaf, yang kakinya buntung seperti si Chu Aku mengenal gak lo Chiang Pu Maksudmu Kang Tau Kwei, Chiang Kun? Benar, dan masih ada lagi tiga orang murid beliau Perwira itu berhenti sambil memandang muka Han Han Pemuda ini tahu bahwa perwira itu lagi-lagi mengujinya Maka tanpa ragu-ragu lagi ia berkata Tentu Chiang Kun maksudkan Hek Giamong, Hek Giamong, dan Hiat Chiang Sian Lima Senyu Aha, kiranya si Chu telah mengenal pula mereka Tentu saja, sebagai pembantu kepercayaan Seng Putri, si Chu tentu mengenal mereka semua Kini aku tidak ragu-ragu lagi, marilah kita bicara di dalam, si Chu Perwira itu lalu menggandeng tangan Han Han dan diajaknya pemuda itu memasuki sebuah kamar di dalam gedung itu Han Han melihat bahwa di depan tiap pintu dan jendela kamar ini pun dijaga oleh belasan orang pengawal Maka ia menjadi makin berhati-hati lagi Kamar itu besar dan megah, di dalamnya terdapat tiga orang wanita muda yang pakaian sutranya membayangkan tubuh-tubuh mulus tanpa pakaian dalam Waduh Terima kasih telah menonton!